bismillahirrohmanirrohim ini sahabat amanat 73 channel viewer amanat 73 channel kali ini melakukan penggantian pole join honda feriu yang mana kemarin kalau dibuat belok kanan atau kiri atau jalan bergelombang ada bunyi keret 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 jadi setelah dianalisa pole joinnya ternyata rusak juga untuk upper armnya juga rusak ini kelihatan gak ya coba diterangkan nah itu nah itu goyang berang fokus ya jadi pusingnya yang ada disini itu rusak kanan kiri rusak juga pole joinnya ternyata rusak juga nah ini yang kemarin yang bikin bunyi keret keret kalau dibuat belok karena kemarin fokusnya suara ada disebelah kiri jadi ini bola-bolanya pole join itu sudah sudah tidak ada pelumah sama sekali jadi bunyi kalau dibuat belok ya kemudian karena biasanya seusia kanan dan kiri jadi yang sini juga sudah ringan juga jadi nanti akan dilakukan penggantian kemudian untuk lower arm sebelah upper arm sebelah kanan juga ini itu sudah goyang juga nanti yang akan diganti sekalian dengan yang baru agar understaynya tetap stabil nanti ban juga akan tidak termakan sebelah sekarang akan dilakukan untuk pengepresan itu untuk penggar pasangnya nanti dipres pakai alat ya agar memudahkan untuk pengerjaan jadi tidak diketok lagi pasangnya kalau bukanya diketok tidak apa-apa nah ini boljainnya yang lama sudah dilepas ya boljainnya terus kemudian yang perlu diperhatikan ketika melepas boljain yang tempatnya harus dibersihkan agar kotorannya yang disini tanah-tanah debu yang disini dibersihkan terlebih dahulu agar nanti waktu pemasangan bisa padat rapat itu nanti akan diganti dengan boljain yang baru yang kualitas japan agar awet sekarang akan saya lakukan untuk pemasangannya nah ini boljainnya menggunakan kualitas yang 55 japan ya jelas ya jadi seperti ini ini sangat bagus sekali kualitasnya nanti yang mana yang cara pasangnya nanti karet ini dilepas terlebih dahulu kemudian nanti akan dimasukkan agar karetnya tidak rusak dan akan ditambah berlumas lagi oke nanti ikuti selanjutnya akan saya pasang terlebih dahulu ini sudah terpasang boljainnya yang baru ya sudah terpasang boljain yang baru untuk pelumasnya yang bawaannya hanya sedikit saja itu ya ya kan cuma sedikit jadi jadi nanti akan ditambah pelumas lagi baru akan dipasang kembali untuk bootnya karetnya pelindungnya jadi agar lebih awet tetap ditambahi pelumas baru lagi semoga video ini bermanfaat terima kasih nanti akan dilanjutkan untuk pemasangan upper arabnya yang bagian atas karena dilakukan penggantian karena rusak itu ya semoga menjadi lebih nyaman mobilnya juga awet terima kasih atas segala dukungannya sahabat saudaraku semua dimanapun berada selalu dalam jindungan Allah diberikan sehat diberikan panjang diberikan rezeki yang barukah amin amin ya robbal alamin